kemudian dijamin juga orang tersebut akan mendapatkan kemudahan oleh Allah dari segi masalah dari segi rezeki akan dipermudah teman-teman jadi subhanallah ya kalau udah bangun subuh kalau gak ke masjid rugi banget dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semoga dalam lindungan Allah dan hari Jumat ini hari yang berkah semoga dimudahkan ya segala urusannya nah kesempatan ini aku mau bahas dari bukunya Syekh Ali Jaber yang berjudul Amalan Ringan Paling Menakjubkan wow ringan ya amalannya tapi pahalannya sungguh luar biasa karena di dalam buku ini Syekh Ali Jaber itu mengutarakan kita tidak tahu amalan mana nih yang akan menonton kita ke surga amalan yang mana yang akan menolong kita di dunia ini yang semuanya hanya milik Allah jadi langsung aja deh yang pertama itu ada dua amalan ada dua amalan nih yang dapat mengatasi mudahnya hajat teman-teman ini terkabul yaitu yang pertama adalah jangan berbuat semaunya atau berbuatlah menurut kehendak Allah dan sunat-sunat Rasulullah jadi kalau Allah melarang maka kita jangan melakukannya apabila kita tidak sengaja nih melakukannya maka beristighfar lah karena di balik istighfar menurut Syekh Ali Jaber subhanallah sekali semua dosa kita itu akan diampuni teman-teman jadi jangan takut dosanya gak diampuni ya karena Allah itu kan maha pengampun tapi jangan sampai melakukan hal yang sama lagi gitu ya nah kita tidak tahu ya misalnya lagi terkena masalah ada yang rejekinya masih belum lancar misalnya masih serot-serot aja segitu-gitu aja gitu rejekinya atau ada yang belum punya jodoh atau nih masih belum meninggalkan dosa-dosa yang bisa dilakuin atau hutangnya belum lunas nah ternyata dengan beristighfar teman-teman maka Allah akan gugurkan nih dosa-dosa kita satu persatu sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit sedikit-sedikit kalau kita sering sering beristighfar maka bagaikan buku yang dicoret-coret kemudian istighfar itu adalah sebagai penghapusnya lama-kelamaan itu akan bersih teman-teman jadi bukunya itu akan kembali bersih nah begitu pun dengan kita beristighfar makin banyak istighfar kita makin dibersihkanlah dosa-dosa kita teman-teman jadi di awal yuk pagi ini dengan istighfar dimana pun dan kapanpun nah ada lagi nih teman-teman amalan yang ringan tapi subhanallah pahalanya sangat besar ini biasanya buat laki-laki laki-laki yang udah balik yaitu sholat berjamaah di masjid nah subhanallah ya kalau sholat berjamaah di masjid walaupun kita belum sampai ke masjid dari jalannya aja dari rumah ke masjid itu maka pahala-pahalanya itu subhanallah akan menggugurkan dosa-dosa yang sudah dilakukan ada suatu hadis mengatakan bahwa berbahagialah bagi orang yang berjalan di kegelapan menuju ke masjid maka Allah akan hapuskan dosanya nah jadi udah tau kan amalan yang ringan berjalan ke masjid tapi subhanallah dosanya pasti akan berguguran terus selain dari dosanya berguguran ternyata pada sholat berjamaah terutama pada subuh hari teman-teman dijamin nih orang tersebut adalah ahli surga kemudian dijamin juga orang tersebut akan mendapatkan kemudahan oleh Allah dari segi masalah dari segi rezeki akan dipermudah teman-teman jadi subhanallah ya kalau udah bangun subuh kalau gak ke masjid rugi banget dong karena kepalanya sangat besar Allah mudahkan semua urusan yang kita akan perbuat teman-teman jadi bukan gak ada masalah ya tapi masalahnya diringankan karena Allah yang menuntunnya Allah yang memudahkan semua urusannya gak ada tuh orang yang sering berjamaah ke masjid merasa resah gitu ya merasa gelisah pasti hatinya akan tenang hatinya akan damai pikirannya akan tenang gak ada tuh mikirin yang riwet-riwet pekerjaan gitu ya aduh pekerjaannya belum selesai nih aduh targetnya belum selesai nih gimana nih nah insyaallah sih Allah mudahkan ya terutama di dalam kehidupannya kemudian amalan apa lagi selain tadi beristighfar mengingat dosa-dosa kemudian berjamaah dan yang ketiga teman-teman pasti teman-teman udah sering sih ya udah sering dengar bahwa sholat kobliya subuh atau sholat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya wow yang punya kita Allah dunia ini milik Allah jadi mintanya sama siapa sama Allah dan sholat sunat dorakaat lebih baik loh daripada dunia ini dunia ini kan luas banget ya dan seisinya jadi kalau pengen dimudahkan dimulyakan dan dunia ini terasa ya terasa ringan gitu ya untuk didapatkan maka sholat sunat dua rokaat sebelum sholat subuh teman-teman belum sholat subuhnya aja nih pahalanya udah luar biasa banget apalagi sholat subuhnya dan memang betul teman-teman ada beberapa malaikat yang menyaksikan sholat subuh kita jadi kalau sholat subuhnya kesiangan ups malu ya malu ya malu sama siapa ya malu sama Allah karena kan sholat subuh itu di seperti tadi ya ada malaikat yang menyaksikan sholat subuh kita makanya nih kalau misalnya sholat berjamaah disunatkan itu membaca suratnya itu surat yang agak panjang gitu ya karena ya malaikat juga ikut sholat subuh dan menurut nabi jadi malaikat itu sip-sipan juga nih teman-teman seperti kita ada sip pagi ada sip siang gitu ya ada sip malam nah perubahan sip itu ternyata pada subuh hari teman-teman pada saat-saat subuh malaikat itu melihat apakah hambanya sedang apa sedang sholat kah sedang tidur kah maka itu dilaporkan kepada Allah hambaku sedang apa istilahnya seperti itu ya nah jadi jangan sia-siain ya waktu sholat subuh yang subhanallah begitu dasyat amalannya dan teman-teman dilanjut lagi dengan sedang kah subuh kenapa sih disebutnya sedang kah subuh karena berhubungan sama malaikat lagi nih teman-teman ternyata banyak banget nih subuh-subuh itu disaksikan sama malaikat tidak hanya sholat subuhnya aja tapi ada dua malaikat yang turun untuk menyaksikan apa yang kita lakukan malaikat pertama mendoakan bahwasannya aku agak lupa ya pokoknya dua malaikat itu berkata seperti ini ya Allah bila ganti bagi orang-orang yang berinfak ya Allah bila ganti bagi orang-orang yang berinfak jadi didoain sama malaikat nih kita diberikan berlipat ganda gitu ya apa yang kita berikan tapi caranya gimana dong subuh-subuh harus nyari orang untuk berinfak tidak harus seperti itu teman-teman jadi dia siapin nih di rumah misalnya ada kotak tulis aja sedekah subuh gitu ya berapapun itu gak jadi masalah yang penting kan ikhlasnya ya justru Allah itu menyukai bahwa kalau beribadah itu ya istiqomah jadi terus-menerus walaupun itu sedikit teman-teman nah jadi mau berapapun itu ya udah dimasukin aja nih kecewengan itu dan dilanjutkan dengan berdoa teman-teman apa yang teman-teman pengenkan apa yang teman-teman hajatnya itu pengen terkabul misalnya nih ya Allah lunaskanlah hutangku mudahkanlah saya untuk mendapatkan rezeki yang berkah untuk keluarga untuk membayar hutang tersebut baru dimasukin deh uangnya dan malaikat pun akan mengaminkan loh doa teman-teman ini gitu nah ada juga malaikat yang kedua yaitu mendoakan bahwasannya kehancuran bagi orang yang pelit karena ya gak berinfak karena mungkin lagi sedang tidur nah jadi gimana dong mau yang berinfak didoakan langsung sama malaikat dan diganti berlipat-lipat ganda atau yang tadi nih didoain malaikat untuk mendapatkan kelancuran na'udzubillah ya teman-teman udah ada berapa alam-alam tadi banyak banget ya dan yang terakhir teman-teman amalan ringan apa ternyata amalan ringan tersebut adalah beristighfar kemudian setelah sholat baik itu sholat subuh baik itu juhur asar ataupun isa hendaknya membaca hamdallah alhamdulillah subhanallah gitu ya masuci Allah walhamdulillah walailaha illallah allahu akbar jadi secara tidak langsung kita itu bersyukur kemudian memuji Allah dan bertasbih kepada Allah jadi anggap aja nih kita kalau misalnya membutuhkan seseorang kita secara gak langsung menyenangkan orang tersebut dong misalnya mendekati orang tersebut menyanjungnya gitu kan memujinya nah begitu pun kalau kita berdoa hendaknya jangan langsung berdoa hendaknya memuji-muji Allah dulu teman-teman biar apa sih ya Allah gak gak apa ya membutuhkan mendapatkan pujian namun kalau kita berhamdulillah gitu ya bersyukur maka rezekinya itu pasti Allah akan perbanyak Allah akan mudahkan rejeki kita nah gitu aja sih teman-teman beberapa amalan ringan yang subhanallah pahalanya sangat luar biasa yuk kita amalin dan ini rahasia ya rahasia diantara kita tapi kalau pengen teman-teman sharing misalnya ke teman cowoknya nih atau ke suaminya atau ke siapapun yang pengen dapat pahala yang luar biasa boleh banget dong ya jadi itulah beberapa rahasia menurut Syekh Ali Jabir subhanallah ya pahalanya insya Allah mengalir pada beliau amin terima kasih ya teman-teman udah nonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa di like di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati